Intro Setelah pemerintah pusat memberikan sinyal aktivitas ibadah selama puas pemerintah kota bekasir mestikan mulai mengizinkan aktivitas tarawih di sejumlah masjid selama ramadhan Tarawih dilaksanakan dengan protokol kesehatan secara ketat Wali kota bekasir Ahmad Effendi menyatakan 96% wilayahnya masuk sebagai zona hijau Sehingga memungjinkan sholat tarawih kembali diizinkan tahun ini Dirinya mengklaim suasana pandemi COVID-19 di tahun 2021 berbeda dari tahun sebelumnya yang dianggap cukup kritis sehingga pada tahun lalu aktivitas ibadah dibatasi Namun di tahun ini banyaknya daerah zona hijau pemerintah daerah menilai aktivitas ibadah sudah bisa dilakukan selama puasa Untuk tarawih gitu Pak, teknis pelaksanaan ibadah di ramadhan gitu Pak Seperti apa sih Pak? Akalan sama? Kita rapat perkopimda kemarin sih Tarawih akan kita lakukan Tapi dengan tarawih prokes yang ketat Di daerah yang hijau Kalau dalam PPKM Mikro di satu RW Tapi bukan berarti RTR lain gak boleh Hanya pada di RTR itu Itu dua kali lebih ketat dari yang hijau Tapi ini tentunya jika ada maklumat Atau instruksi perintah dari pemerintah Yang keatasnya Bapak Presiden tentunya kita akan evaluasi Jadi 96% lebih RT kita sudah hijau Dari 96% RT yang masuk sebagai zona hijau 340 RT lainnya yang tersebar di berbagai lokasi Masih dinyatakan zona kuning Meski demikian pemerintah tetap mengizinkan aktivitas ibadah tarawih selama pandemi Namun dengan protokol kesehatan secara detak Amar Uang pada TV Bekasi Terima kasih